Meta News Mendukung Solo sebagai kota kuliner Wakil wali kota Solo, Teguh Prakoso meresmikan kuliner Ngarso Patih seru banget Sehat Rukun, bahagia Ngestoakendawuh Kampung kuliner Ngarso Patih di Gagas Lurah Kepatian Wetan, Sutrisno Dalam menjalankan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan V tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Surakarta Inspirasi gagasan ini untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM pasca pandemi COVID-19 Untuk konsisten dan komitmen berkelanjutan ini yang harus dibangun Jadi jangan hari ini saja Tetapi manfaatkan ruang terbuka ini lebih tidak hari Jumat Sabtu Minggu Seperti hari ini, di sisi sebelah kanan nanti sebelah sini masih bisa untuk pendaraan pelan-pelan atau nanti beri tanda pembatas supaya keamanan orang baru lalang ini bisa aman Dengan mengucapi selamat rohi launching kampung kuliner Ngarso Patih dengan ini secara resmi dinyatakan di BKPSDM Kuliner Ngarso Patih menampung sekitar 30-an UMKM asli dari warga Kepatian Wetan Berbagai jajanan menarik hasil kreasi warga bisa membayar kerinduan pecinta kuliner Lurah Kepatian Wetan, Sutrisno menyampaikan Kampung kuliner Ngarso Patih ini merupakan cita-cita masyarakat yang terrealisasi dan memberi dampak positif pada masyarakat Kepatian Wetan khususnya dan masyarakat Solo sekaligus mendukung Solo sebagai kota kuliner Sementara itu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka juga menyambut baik hadirnya kuliner Ngarso Patih untuk peningkatan perekonomian masyarakat Demikian saya Deon Adi menyampaikan untuk MetaNews